Halo semuanya kembali bersama saya disini Hoodiecrafter dan di video kali ini kita akan coba melanjutkan lagi MCP survival Indonesia kita guys oke nah di video sebelumnya saya udah membuat creeper farm ini jadi kita akan coba lihat aja dulu apakah berfungsi tadi terakhir sekali saya lihat berfungsi kau tapi kalau siang gak saya kalau malam dia agak susah nge-spon sebenarnya karena ini masih gelap di icepack ini pun masih gelap guys ya jadi banyak yang nge-spon itu di daerah-daerah icepack ini guys bukan di tempat farm kita ini ya Oke langsung aja kita akan coba nge-nya ngecek dulu guys kita lihat dulu tadi ada dah tadi ada ya guys ya ini adalah guys ya nggak apa-apa nanti aja kita akan coba Aduh sakit dong nanti saya akan coba untuk memperbaikinya guys ya waktu itu nge-spon guys ya dan di video kali ini saya akan coba dulu untuk ke ke arah Ender Dimension karena saya akan coba buat dulu si corus form guys ya Enggak Oke ini kenapa ini Oke kita akan coba dulu untuk masuk ke Ender Dimension satu nanti kita akan coba ambil si corusnya Nah kalau kita ada dapat corus itu kita bisa buat purpur blok ya purpur blok tuh agak warna ungu gitu guys jadi kayak ada blok gitu warnanya agak keungguan jadi kita akan coba dulu untuk ke arah si Ender portal kita dari nether portal ya dan saya udah menghubungi semua destinasi kayak mesa dan lain-lain pokoknya semua biom udah saya hubungi dari portal ini guys jadi kita lebih mudah dalam kemana aja dan lebih dekat ya Oke nah nah saya udah nggak ngerekam selama satu minggu saya rasa gila guys ya gila lho satu minggu nih pecah rekor kali biasa saya tiga hari atau paling lama empat hari lah pasti ngerekam ya nyamper satu minggu saya nggak ngebuat video karena waktu itu saya sakit guys agak pening kepala saya mungkin tiga hari atau empat hari dan suara saya gak serah ya jadi saya nggak ngerekam dulu tapi saya ngebuat konten sampingan yaitu saya buat Minecraft 100 hari di hardcore mode ya ya nanti sekalian bisa ngeliat nanti guys tapi sabar dulu satu-satu saya upload ya Oke kita sudah sampai ke stronghold ini kayaknya harus kita ubah lagi ya Oh ya mungkin dari seminggu yang lalu ya saya udah nge-showcase bukan seminggu yang lalu juga sih dua minggu yang lalu saya nge-showcase map dari Raka ya jadi dia buat ini si apa namanya ini Ender portalnya itu jadi seduplikator guys kayaknya cocok untuk kita tes nanti ya tapi nanti aja dulu guys kita anco masuk dulu kedalam wadaw ini naganya udah kita kalah ya jadi nggak ada apapun ada juga yang bilang bang buat Enderman form Bang santai dulu sabar ya aku mau perang di sini sabar lu guys Aduh gila dong eh sabar santai dong kok langsung mukul kok langsung maju wali sini 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 Oke bagi nggak tahu mungkin kalian nggak nampak guys ya jadi ada Oke sahabat-sahabat wis mana dah sini 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 ah ini ada pemberitahuan gitu itu Aduh isompro bedah sini deket kau Oke mantap saya akan coba cari dulu dimana Oke portal itu nya situas Oh ya kita sambilin juga saya ambilin dulu Oke semuanya dan di sini aku udah ambil satu peti shulker boss sandstone and stone masuk kasihan stone guys and stone Nah kita akan coba dulu untuk ke atas kita akan coba untuk masuk ke arah endersitinya ya bukan karena itu juga sih kayak dimensi pulau-pulau nya guys ya ini kan pulau endernya luangnya ah pulau naganya susah kan saya ngomong sumpah dah lama ngerekam agak-agak bingung ya mau cakap kayak mana ya Oke aku akan coba pakai bahasa yang lokal-lokal medan aja yang usah pakai lokal lokal saya sayang usah men Aduh oke nah nice kita sudah ada di sini guys dan oke kita perlu untuk ngambil si bunga-bunga corusnya ini ya jadi bunga corusnya inilah yang mau kita tanam ya Nah oke guys kita ambil satu di sini kasih tas luas kau ngambil ya Oh enggak 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 perlu asya kita ambil aja salah satu gitu nasib mantap ambil dulu guys kalian emang ada-ada aja sih ganggu aku aja belum meninggal Oke sini loh ini kalau Bapak waktu oke rame-rame rame ya aku cepat 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 nih ambat ayo datang-datang-datang ah mana datang kok datang-datang-datang mana datang-datang-datang-datang Oke itu itu penyakit enderman memang guys dia ngeganggu cuman nanti kalau kita udah lawan dia pg capek gitu kan ini nih bisa dipanjat ya bahwa bisa dipanjat kaya pin gitu guys untuk amanya aku ambil aja dulu ini sandstone nya endstone nya kok sandstone sih sumpah tebalik-balik ya endstone jadi sandstone ender dimension jadi nether dimension oke nah ini aku sukanya pey sumpah naro bloknya tuh enak ya gampang nah oke kita udah sampe oke kita bakal pulang dulu guys mana dia nah kita coba ke portal arah pulang ya oke semuanya dan kita udah sampe dirumah ya jadi kalo misalnya kita masuk ke dalam portal itu kita bakal dispawn ke arah rumah kita lagi guys jadi gitu gak ke arah stronghold nya ya oke nah kita bakal ngebuat dulu si tempat nanam corus nya ini endstone nya udah lumayan banyak satu salter box saya udah kumpulin dan sehingga saya disini ada lagi guys nah ini ada lagi nah ada tiga kan mantap jadi 31 mantap pecorus nya gimana carbon nya kok dari sininya kita akan coba cari oke sabar sabar dulu saya akan coba kupet gak bisa guys jadi kalo misalnya purpur ini purpur jadi membuatnya tuh pake ini pecorus saya gak tau cara ngebuat pecorus nya ini ya nah kita akan coba dulu untuk bawa ini aja guys dan kita perlu banyak kaca jujur aja jadi saya mau buat itu kayak ada di bawahnya tuh kayak break gitu nanti di atasnya tuh kayak ada si kaca atau glass pane oke kita bakal taro dulu pake ini break aja dah oke kita bakal cari tempat dulu untuk ngebuat si inilah tempat nanam si corus nya nah kita bakal jalan dulu guys ya ampun gak bisa terbang dong yuk oke kok gak ada nge-spawn ya creepernya ya kemana sih ada nge-spawn loh cuman gak nge-drop guys kita gak nge-bapain ya kita coba disini aja guys ini cukup luas juga oke disini aja kita buat nah sip ini bodohnya aku aku gak bawa tanah tolong oke seharusnya kita buat tanah guys ya supaya untuk ngeratainya jadi lebih mudah untuk ngeratainya guys oke saya akan coba ambil tanah aja dulu mumpung dekat sama storus room dan aku ada elektra ya oke semuanya dan disini barang-barangnya udah saya siapkan ya aduh guys oke akhirnya udah selesai juga untuk ngeambilin si corus-corus itu jadi kita akan coba dulu untuk ngebuat farmnya ya jadi farm ini saya akan coba buat secara manual aja karena kalau misalnya kita buat pun kayak otomatis gak guna juga guys ya agak ribet juga guys jadi kita akan coba untuk buat secara manual aja gak perlu auto ya gak perlu otomatis nah kenapa saya pake manual karena kalau misalnya kita pake auto atau otomatis itu bakal flower itu itu agak susah diambil guys ya jadi kalau gak ada flower gak bisa ditanam balik jadi memang harus secara manual ya saya rasa gitu caranya guys oke nah sekarang kita akan coba dulu untuk taruh stone bricknya dulu awalnya kita pake stone brick aja guys ya untuk petaannya jadi setelah petaannya itu kita buat lalu kita taruh dengan si sandstone nya gak usah terlalu besar ya cukup satu petaan aja oke kita akan coba buat dulu disini mungkin saya akan coba kita ngelanjutkan sampe episode berapa ya ngeliat nantilah kalau menurut kalian gimana guys apakah kita buat sampe episode 101 atau nanti lebih mungkin sampe episode 200 kayak tukang bubernek aja ya kita sampe 600 episode mau gak kalian buat kayak gitu tapi kalau misalnya mungkin dah ratusan episode gitu kewajiban saya saya harus ngasih blok bukan blok sih kayak bangunan yang lumayan besar lagi ya dan saya harus punya banyak ide atau dari saran-saran kalian guys yang kalian kasih dari beberapa saran kalian banyak yang bilang bang buat time farm bang buat enderman farm bang buat death of viking bang nanti saya buat sabar jadi kayaknya banyak dari antusias kalian ya dan nanti saya akan coba buat pelan-pelan satu-satu saya buat ya farm creepernya itu berhasil guys cuman gak terlalu kayak kan gak terlalu banyak sekali ya ngespawnnya paling 3 sekali ngespawn 3 atau 2 oke semuanya untuk break bawahnya udah saya buat semua dan kita akan coba lanjut lagi untuk ngebuat ini ada pilar saya buat guys ya supaya gak terlalu aneh aja kalau misalnya kita buat kaca terus kayak man bilang ya agak aneh guys kaca semua gitu ya ya saya buat pilar aja dan disini tingginya cukup berapa blok ini 1, 2, 3, 4 4 blok ya kita akan coba lanjut lagi disini 1, 2, 3 oke berarti gak kita tambah 3 aja soalnya bloknya ada 4 ya kan 1 udah kita buat tuh 3 tambah 1 kan 4 guys nah sip ini kita akan coba taruh dulu ini gak penting kita taruh sini dulu guys ya gumpah agak lama gak ngerekam udah kaku kali ya udah gak kayak biasanya guys nah sekarang tugas kita kita akan coba taruh endstone dulu disini endstone kita letak dulu nanti setelah itu kita bakal taruh juga dengan si kacanya sebenarnya guys kita bisa buat iceform jadi iceformnya itu nanti kita bisa buat di daerah spike bisa di kita buat atau di mountain ini guys bisa kita buat semuanya ya oh iya disini kita bisa buat survival mode juga ya kenapa saya gak kepikiran untuk buat survival mode guys nanti saya akan coba lah saya takut untuk buat survival mode karena menurut pengalaman saya saya udah berapa kali mix mode mungkin subscriber lama udah tahu jadi saya mix mode itu kadang berhasil kadang gak guys jadi jangan kalian kira bang susunan mode itu kayak mana susunan mode itu kayak mana agak susah sih nyusun mode itu guys ya kadang kalau misalnya kita udah susun dia beda sendiri tiba-tiba beda susunan gitu jadi jangan dikira gampang yang nyusun mode itu ya ya kalian kalau misalnya masang mode itu untung-untungan aja guys kalau misalnya keluar semua mode nya ya kadang cuma keluar mungkin ada dua atau tiga mode dari lima mode yang kita pasang mungkin ya kemungkinannya dan mungkin lebih kecil ya jadi mode yang paling kuat biasanya ya kalau misalnya kita pasang mode ini pengalaman saya aja guys jadi mode yang paling mode yang paling besar atau paling banyak hewan-hewannya atau entity nya itu kemungkinan besar akan nge-spawn guys atau akan muncul ya tapi yang sedikit-sedikit gitu jarang muncul guys oke semuanya dan disini untuk dindingnya udah selesai kita taruh dengan glass pane dan juga ini ada pilarnya tiangnya ini dari drug work ya jadi udah selesai dan di bawahnya udah kita taruh dengan airstone nah kita bakal taruh dulu ini si corus lower nya dan ini yang bakal tumbuh guys ya corus lower ini ya kita letak aja nanti dia akan ninggi sendiri ngasal aja guys letaknya ya dan nanti saya akan coba tambahin lagi disini guys disini kita gak mungkin tambahin polos gini aja kita bakal buat kayak ada pohon pohon sih kayak ada atap ya saya asal nyebut eh nah nah tumbuh kan mantep ini tumbuh deh guys oke nah kita letak-letakan dulu oke nah sekarang kita bakal untuk ngebuat si atapnya nah disini saya udah ke storage room disini ada banyak sekali setir oke untuk menghemat kayunya kita bakal pake dulu untuk bawahannya itu pake si ini break guys ya kita akan coba taruh dulu kaca-kaca sisanya kacanya nyisa ya saya kira gak gak cukup rupanya nyisa guys oke kita akan coba taruh dulu dan kita akan coba ke atas nah ini hal yang paling saya malas buat atap ya tapi kalau misalnya kita poloskan gini aja jelek guys jadi kita harus berkorban waktu untuk ngebuat atap nah kita letak dulu dan untung aja ini di PE jadi PE ini gampang ya untuk bangun ya agak agak kesinian deh guys kalau misalnya mau cepat ah gila ya sehingga tuh sekarang oke semuanya dan disini atap ender selesai disini saya taruh dengan si oax tier dan juga drag oax untuk di atasnya ya dan kita akan coba ke bawah dulu agak payah sih guys untuk buatnya ya saya turun naik-turun naik oke kita ambil dulu sabar sini udah jadi sih corus farmnya ya jadi corus farm ini gak bisa kita buat otomatis karena kita butuh bunga ini nah ini bunga ini guys untuk nge-regenerasi dia ya jadi kalau misalnya kita mau nanam lagi kita butuh bunganya guys oke disini saya taruh dengan si tier udah aman ya mantap lah udah oke guys mungkin sekian dari video kali ini saya udah buat corus farm dan mungkin di video selanjutnya selanjutnya kalau kita gak buat enderman farm kita buat sand duplikator dan juga construct duplikator ya mungkin itulah guys ya saya masih bingung juga antara buat apa ini ya enderman farm untuk apa sih guys ya saya masih bingung lah udah lah nanti ajalah dan mungkin saya akan coba slime farm ini dia episode 94 jadi kita butuh 6 episode lagi enggak deng 5 episode lagi guys kemungkinan besar saya buat enderman farm sand duplikator satu lagi tempat map saya dan juga apa lagi ya oke 2 lagi guys bagi kalian yang mau request silahkan ya slime farm itu terlalu capek buatnya sih tapi nanti kita buat ya dan mungkin saya akan coba buat chicken cooker atau cow cooker ya atau beef cooker nanti ya nanti guys oke sampai jumpa di video selanjutnya ya dadah 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 dadah